Pemirsa Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah memiliki arsitektur unik. Bangunannya memiliki nuansa Islam dan Hindu. Masjid ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh salah satu wali songo yakni Jafar Sodik atau yang kini dikenal dengan Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini menjadi salah satu saksi sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh salah satu wali songo, Jafar Sodik atau yang dikenal dengan Sunan Kudus. Konon, Sunan Kudus membawa sebuah batu dari Baitul Maqdis di Palestina yang kemudian digunakan sebagai batu pertama pendirian masjid yang diberi nama Masjid Al-Aqsa. Namun, belakangan masjid ini populer dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Merujuk pada menara setinggi 18 meter di sisi masjid yang menyerupai candi dan memakai arsitektur Hindu Jawa. Tak hanya itu, ornamen lainnya di masjid ini pun menunjukkan perpaduan budaya. Seperti Gapura dengan corak Hindu dan juga Buddha yang ada di dalam masjid. Konon, ini adalah cara Sunan Kudus berdakwah pada masyarakat yang saat itu masih menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Bahwa Sunan Kudus itu sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di daerah Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua itu bahwa Sunan Kudus itu adalah orang yang juga mendirikan kota Kudus. Nah, kalau kita berbicara dengan masalah strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus itu, saya rasa apa yang beliau bergunakan itu adalah sama ya, yakni adalah melakukan perdekatan-perdekatan budaya. Sebagai salah satu contoh, kita lihat untuk bangunan arsitektur dari Masjid Al-Aqsa yang didirikan oleh Semen Kudus ini, beliau menggunakan arsitektur lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebelah timur dari masjid tersebut, itu ada sebuah bangunan, ya, bangunan menara, yang mana fungsinya dahulu dipergunakan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, yang mana bentuknya juga sama, bisa dikatakan mirip dengan seperti bangunan sebuah candi. Masjid Menara Kudus tak pernah sepi pengunjung. Di kompleks masjid ini juga terdapat makam Sunan Kudus yang kerap didatangi banyak pesiarah dari berbagai kota. Sementara di malam hari, Masjid Menara diramaikan jamaah yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One, mengabarkan.